Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wasalli wasallim Mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Qod tajallaita fi kalbi musbiran dunal khonai wa ala ikhsiru agoli bantai ya mirridai itu pujian yang biasa kita ucapkan kepada Rasulullah pujian kepada beliau karena Allah juga memuji dan Allah merintahkan untuk menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah bagaimanapun caranya dimanapun kita adanya kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah terus selama-lamanya sampai kita sampai hari kiamat sampai kita gak ada mudah-mudahan dengan berkah dan korama salawat Allah mengudahkan segala urusan kita mendekatkan kita kepada Rasulullah dan orang yang membaca salawat dia sedang mengundang rahmat Allah membaca salawat menghadirkan 70 rahmat dan 30 rahmat lagi Allah memudahkan segala urusan orang yang selalu membaca salawat dan juga selain orang yang baca salawat nih biasanya kalau kita nih katakanlah kita males banget susah banget beribadah kita baca salawat aja yang banyak jangan salawat yang berat-berat lah salawat munjiat apalagi salawat nariah yang panjang yang belum tentu semua orang ngapal salawat yang gampang aja kita baca salallahu ala muhammad itu aja kita baca kita baca aja coba 50 ribu kali sampai berhari-hari katakanlah sampai sebulan lebih itu nanti tuh dalam pikiran kita tuh apa kita merasa dalam pikiran kita apa nantinya gua kok cuma baca salawat aja ya tapi kok sunnah-sunnah Rasulullah gak gua kerjain ayo biasa mesti begitu tuh nanti mulai datuh rajin baca salawat lalu rajin mulai indah sholat sunat duha bangun malem sholat sunat yang tadinya berat itu jadi malu sama Rasulullah entah kenapa begitu saya pun ngerasain juga itu dulu-dulu lalu mulailah membaca Al-Quran lalu mulailah mengkaji buku agama yang tadinya biasa main game nonton game sekarang udah mulai buka lah YouTube Ustadz Abdu Somad YouTube Abib Nopel YouTube siapa lagi tuh kiai-kiai para ulama mulain dan dengerin itu entah kenapa memang begitu yang tadinya kerjanya gak teratur sekarang udah mulai rapi udah mulai berwudu sebagaimana Rasulullah bilang aw kamakola Rasulullah hadisnya yang terjemahannya maaf khumnya kurang lebih kalau engkau apakah pandanganmu apabila engkau ada sungai di depan rumahmu lalu engkau mandi sehari lima kali bagaimana keadaan tubuhmu kurang lebih begitu lah walaupun kalimatnya berbeda tentu tubuh kita akan bersih nah begitu juga sholat orang yang dulu saya berpikir begini ada suatu kalimat yang mengatakan begini kalau gak salah saya dari hadis ya tapi saya gak tahu ini memang udah lajim kita baca tapi saya udah gak terlalu menelusuri riwayatnya begini bunyinya sholat itu tiang agama sholat itu imaduddin sholat itu tiang agama sholat tiang agama saya pikir apakah kalau kita gak sholat agama islam runtuh ternyata bukan kayak gitu agama yang ada dalam tubuh kita kalau kita gak sholat lama kelamaan kita ini bisa hilang hilang apanya tuh hilang rasa rasa dekat kepada Allah lama-lama agama kita juga hilang banyak itu orang yang berubah menjadi bertukar agama gara-gara apa ya kagak gak mau sholat malah sholat itu banyak banyak itu banyak orang yang alasannya apa ya macam-macam yang penting dia tidak melaksanakan sholat awal-awalnya maka sholat itu merubuhkan agama sholat itu tiang agama apabila sholat tidak dikerjakan maka dia akan merubuhkan agama agama siapa agama kita agama yang ada dalam tubuh kita agama yang ada dalam jiwa kita keyakinan kita itu bukan agama islam yang runtuh orang satu dunia gak sembahyang juga agama islam tetap aja ada cuma masalahnya masalahnya nih agama yang ada dalam tubuh kita dalam diri kita dalam keyakinan kita itu menjadi runtuh nah itu baru saya baru paham ya juga ya setelah melihat kejadian-kejadian banyak sekali orang yang berpindah keluar dari agama islam karena awalnya saya ada suatu orang dulu orang tua kerjanya bawa beca suatu hari ini saya bilang gini pak ayo kita abu ayo kita pergi ke pustaka hari itu jam setengah sepuluh apa kata dia ayo kita pergi tapi kita ngambil baju sholat dulu di pungg di masjid lain karena dia memang naruh bekal-bekalnya di masjid lain jauh gitu kan kita gak tau kita sholat dimana sampai begitunya tuh orang baru jam sepuluh dia udah mikirin sholat johor dimana saking terkaitnya ya itu biasanya orangnya itu jenggotnya panjang gak terawat bajunya juga kumal baju gamisnya juga kumal kerjanya bawa beca mesin sering mampir ke rumah kalau mampir ke rumah dulu-dulu saya ajak kalau bulan puasa saya ajak sahur saya ajak buka nah suatu saat saya udah lama gak ketemu beliau ketika saya ketemu kawan di masjid saya tanya eh abu apa kabar abu udah meninggal katanya inalillahi abu udah meninggal gak tau saya sedih betul karena nyesel gitu kan kenapa waktu itu gak dekat dengan abu abu udah meninggal katanya kan nah gak lama kemudian ada beberapa minggu sebulan lamanya suatu malam saya tidur bermimpi apa mimpi saya saya dipanggil bahasanya kan kita ubah sedikit bahasanya tapi maksudnya begitu Pak Saleh apa kabar dia bilang kan dia kan ngomongin begitu saya bilang kan eh itu kan abu jadi kisahnya ceritanya itu dalam mimpi itu saya melihat beliau ada di sebelah sana di bangunan sebelah sana saya di bangunan sebelah sini jadi di tengah-tengah ada pembatas waktu itu saya pikir eh abu kan udah meninggal ngapain manggil-manggil gue nanti gue dibawa lagi sama dia kata saya begitu dalam mimpi itu dan saya lihat saya sempat merhatikan wajahnya itu wajahnya bercahaya wajahnya bercahaya ya bercahaya itu seolah-olah ada pancaran apa ya kalau wajah kita bercahaya itu kan dari cahaya dari luar mantul seperti wajah Rasulullah itu digambarkannya ya bukan persis sama Rasulullah ini gambaran aja wajah Rasulullah itu suatu hari kan rumah Rasulullah kan gelap gak kayak gak kayak listrik penerangan itu remeng-remeng gak seperti kita jaman dulu belum ada listrik gak ada PLN dan gak ada tagian PLN jam gak ada pulsa token jaman dulu rumah Rasulullah kan remeng-remeng namanya juga gak ada penerangan kayak kita jadi istri Rasulullah Aisyah lagi menjahit jarumnya jatuh karena gelap gak bisa nyari lagi lalu datanglah Rasulullah dari masjid itu wajahnya bercahaya saking terangnya cahayanya sampai-sampai jarum yang jatuh itu bisa ketemu saking terangnya begitu lah wajah cahaya-cahaya di wajah orang beriman orang-orang yang rajin tahajud orang-orang yang menyuarakan kebaikan walaupun penetangnya banyak nah kawan saya saya lihat ini abu ini wajahnya bercahaya ya walaupun tidak seperti Rasulullah sayangnya tentu beda yang penting saya lihat wajahnya itu jadi bercahaya menjadi cakep dalam mimpi saya itu dan itu jenggotnya yang tadinya jenggotnya sampai jauh ke bawah gitu sejengka lebih itu jenggotnya udah dipotong cuma sekepal aja sekepal gitu sekepalan kita bukan es kepal ini sekepal sekepalan kita gitu segengeman kita itu wajahnya warnanya putih seperti salju dan juga saya pentak juga kadang-kadang saya masih teringat ingat itu ini saya ngomong ini aja masih teringat itu wajahnya dan juga saya lihat itu bajunya itu baju gamisnya itu bersih putih bener gak seperti hari-hari dalam hati saya eh abu kok bajunya putih betul ya rapi banget baju abu itu bersih begitu kan itu yang saya lihat orang-orang yang bertakwa kepada Allah mungkin begitulah karena disebut lama kali kurang orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya apabila disebut nama Allah lagi naik motor Allah Allah kebar udah ajaan berhenti langsung bila ke masjid bergetar hatinya bergetar hatinya kadang-kadang mikirin waktu sholat ini nanti kalau saya berangkat jam sekian sholat dimana ini sholat gitu lah sungguh beruntung orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar apabila dibacakan ayat-ayat Allah apabila dikasih tahu diberitahu tentang ayat-ayat Allah jadatkum imana imannya bertambah dulu saya dalam perjalanan dari Tanjung Priuk ke Pelabuhan Kurung Raya itu memakan waktu lima malam enam hari lama di perjalanan lewat selat malaka mengarungi selat malaka waktu jaman konflik bersenjata itu saya lewat laut bertemu dengan jamaah tablik rombongan jamaah tablik tapi gak banyak ada ada mimpin jamaah tablik itu yang selalu sholat jamaah waktu maghrib beliau pimpin itu kita sholat jamaah di musoladi di musolat kapal sangi yang itu dengan goyangan kapal dengan suasana kapal yang sahdu itu kusu sholat kita setelah itu beliau bercerama memberikan nasihat-nasihat yang nyentuh ke hati jauh dari keluarga dalam perjalanan di tengah laut mengarungi selat malaka di tengah ombak yang luar biasa itu itu saya naik kapal laut turun di darat lima hari itu perasaan masih goyang aja itu saking kenceng ya goyangan di laut itu itu saya rasain bertambah iman itu setahun kagak turun-turun maunya ke masjid aja maunya ngaji maunya baca Quran maunya menulis perbuatan-perbuatan baik membuat konten-konten yang baik itu terasa itu maunya ngaji baca yasin baca Quran itu maunya begitu aja setahun iman itu gak turun-turun naik-naik aja itu apabila kita dekat dengan orang-orang orang-orang yang betakwa itu saya sampai-sampai dek nanti datang ke tempat kami ya markas kami itu di Cogu di Samahani di pedalaman saya pergi itu sampai berapa kali itu saya pergi malam Jumat pun saya pergi itu terasa iman itu naik wazilat kulubuhum hatinya itu bergetar Allah SWT mabarik ala sirinah doa ala sirinah maka ketika itu doa yang kita panjatkan kepada Allah insya Allah terpancar kehadirat Allah apalagi kita membacakan salawat waktu itu saya belum melajimkan membaca salawat itu masih muda-muda masih anak muda baru-baru masih hampir lulus kuliah tapi belum lulus masih hampir lagi semangat-semangat semangat anak muda semangat apa namanya itu semangat anak muda mampu memindahkan gunung orang-orang bilang orang-orang ini memang beda dikit ya suka membesar-besarkan sesuatu semangat anak muda kalau udah keluar dia mampu memindahkan gunung dia bilang begitulah kira-kira gambarannya Allah SWT mabarik ala sirinah muhammad doa ala sirinah muhammad orang-orang itulah abu saya lihat wajahnya seperti itu ada-kadang ada orang yang kita pikir sepele aja rendah aja di dunianya tapi di hadapan Allah kita gak tahu karena ketakwaannya sungguhnya Allah tidak melihat hartamu hartamu sebanyak korun juga Allah gak melihat yang Allah tidak melihat jabatanmu jabatanmu sebanyak piraun juga Allah gak melihat yang dilihat apa makanya iblis berkata diabadikan oleh Allah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sungguh saya akan menggoda hamba-hambamu semuanya kecuali hamba-hamba engkau diantara mereka yang ikhlas hatinya itu kita gak tahu makanya kita jangan memandang rendah kepada siapapun karena kita gak tahu hatinya bagaimana mudah-mudahan kalam yang ringkas ini kalam yang ringan ini bisa menjadikan itibar buat kita menjadi ingatan buat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh